Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi. Hasil cek saldo PKH tahap 3, hari Sabtu 9 Juli 2022. Ada yang cair lagi, apakah PKH tahap 3? Hati-hati, jangan sering-sering cek saldo PKH. Inilah bahayanya. Namun sebelum kembang bahasanya teman-teman sosial semuanya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips tip bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips tip bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Tinggalkan jejak dengan cara like dan komen dan video-video kami supaya kalian berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan GV dengan total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini. Baik teman-teman sosial semuanya, sebelum kita cek saldo PKH tahap 3 hari ini, Sabtu 9 Juli 2022. Jadi teman-teman sosial semuanya, ada yang cair lagi bantuan PKH-nya. Apakah itu PKH tahap 3? Dan hati-hati ya, jangan sering-sering cek saldo PKH. Inilah bahayanya. Jadi bagi teman-teman, jangan sering-sering ke mesin ATM atau ke agen ya untuk cek saldo PKH. Berikut resikonya ya, yang pertama adalah chip ATM yang sering digunakan di mesin ATM atau di mesin EDC agen bisa menyebabkan chip tersebut lecet dan rusak alias KKS-nya tidak akan bisa digunakan lagi nantinya. Kemudian resiko yang kedua, kalau di mesin ATM, ada resiko kartu KKS tertelan di mesin ATM. Dan kalau hal itu terjadi, tentu kalian akan dibuat repot. Karena kalian harus ke bank penyalur untuk mengurus KKS yang baru. Apalagi kalau ATM tertelan, kalian juga harus melapor ke polisi ya untuk membuat berita kehilangan. Sebagai syarat pengajuan KKS yang baru ke bank penyalur. Kemudian resiko lainnya adalah kalian bisa dirugikan. Bila adanya potongan administrasi. Itu biasanya terjadi kalau kalian cek saldo di mesin ATM atau edisi yang bukan ATM atau edisi bank penyalur. Seperti contohnya, kalian memiliki KKS BRI. Karena yang dekat adalah ATM lainnya seperti BNI atau BCA. Maka kalian cek saldo di situ ya, memang bisa. Namun resikonya kalian pasti akan dapat potongan. Berupa biaya administrasi. Misalnya, kalian cek saldo sampai 10 kali. Dan jika untuk saldo kalian 0 rupiah di dalam KKS, Untuk biaya administrasinya nanti akan otomatis memotong saat saldo PKH kalian sudah masuk ke rekening. Misalnya, 1 kali cek saldo, biaya administrasinya Rp5.000 x 10 berarti Rp50.000 kalian dipotong. Sayang sekali ya, teman-teman. Jadi kami himbo ya, teman-teman. Jangan sering-sering cek saldo di mesin ATM atau mesin edisi. Kalian bisa ikuti video-video kami saja ya. Supaya kalian bisa tahu perkembangan pencairan bantuan PKH tahap 3 ini. Baik, teman-teman. Setelah semuanya, selanjutnya kita ke informasi kedua. Ada yang cair untuk bantuan PKH-nya lagi. Apakah ini bantuan PKH tahap 3? Jadi, teman-teman. Setelah diselidiki, ternyata KPM ini adalah KPM PKH yang belum cair bantuan PKH tahap 2-nya kemarin. Jadi, dengan kata lain, itu adalah pencairan bantuan PKH tahap 2, teman-teman. Baik, teman-teman. Serta semuanya, sekarang langsung saja kita akan cek saldo PKH tahap 3 hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022. Jadi, kalian tidak usah bolak-balik ke mesin ATM ya, teman-teman. Dan, kalian cukup lihat video-video kami. Supaya kalian bisa tahu perkembangan apakah bantuan PKH atau BPNT sudah cair apa belum. Biarkan kami yang cek saja. Dan, setelah kami cek saldonya melalui mesin ATM. Hari ini, hari Sabtu, 9 Juli 2022. Saldo PKH belum masuk dan masih Rp0. Semoga nanti sore atau besok hari ada informasi gembira ya, teman-teman. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.